Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Dalam video kali ini saya akan membuat yang namanya sebuah lampu center dari pipa paralon dan barang bekas lainnya Oke disini kita membutuhkan yang namanya sebuah pipa paralon Dua buah baterai dengan saklarnya juga dan lampu LED yang warnanya putih Dan kabel secukupnya saja Oke untuk konsepnya nanti ini adalah si baterai bakal ditumpuk seperti ini teman-teman Pada bagian si selosong bagian dalamnya si pipa paralon itu Oke disini juga kita membutuhkan yang namanya sebuah tutup pipa paralon Juga nanti bagian depannya bakal saya kasih yang namanya sebuah saklar Tanpa pikir panjang langsung aja kita lubangi untuk si tempat saklarnya itu teman-teman Nah oke teman-teman untuk si bagian saklarnya ini setelah dilubangi Teman-teman bisa langsung rapihkan dulu menggunakan cutter atau alat lainnya yang penting berhati-hati ya Oke setelah dirapihkan dan sudah dipastikan ini tuh muat Ini disini teman-teman ditambahkan yang namanya sebuah stick ice cream Fungsi dari stick ice cream ini adalah membuat si baterai itu tidak bergerak kesono kesini teman-teman Jadi karena bisa dibilang diameter dari pipa itu lebih besar daripada si batu baterainya ini teman-teman Maka dari itu disini saya bakal memberikan yang namanya sebuah stick ice cream Oke kita selipkan di bagian situ juga kita membutuhkan dua buah pair Ini satu aja ya pairnya langsung aja kita bagi dua nah jadinya dua kan Nah oke teman-teman untuk bagian si pair satu ini kita pasang pada sebuah kabel yang kecil kayak gini teman-teman Langsung aja kita lem pada bagian sedikit ke samping si pipa paralon ini teman-teman Oke setelah itu teman-teman bisa langsung masukkan dulu si kabelnya Langsung aja untuk bagian sini kita pasangkan yang namanya sebuah lampu LED Ingat teman-teman untuk bagian negatif lampu LED ini kita pasangkan pada kabelnya itu ya Nah untuk bagian positifnya kita pasangkan dulu pada sebuah kabel dulu Nah setelah ke kabel ini bakal saya alurkan pada sebuah saklarnya ini teman-teman Nah jadi bisa dibilang saklarnya ini nanti akan langsung berhimpitan dengan kutub positif ya teman-teman Untuk bagian ujung saklar satunya ini saya berikan pair yang kita potong terlebih dahulu tadi Dan setelah itu langsung aja kita lem Ingat untuk si pairnya itu tadi berhadapan dengan pair penutup si pipa paralon itu ya teman-teman Jadi jangan sampai terbalik Disini teman-teman bisa memperkuat lem juga merapikan lagi lem-lem yang sudah kita pasang Oh iya teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol like nya jika teman-teman suka Bagikan video ini jika bermanfaat Dan sepertinya bagian sini ini kita tambahkan aja langsung dengan yang namanya sebuah lem tembak Lem tembaknya ini yang gede kayak gini teman-teman Ya ini disini kita ukur dulu Nah bisa dibilang ya lem tembaknya ini kalau bisa yang masih bersih kayak gini ya Nah oke untuk bagian tengahnya kita lubangi menggunakan yang namanya ujung dari si lem tembak itu Fungsinya nanti bakal langsung saya pasangkan pada sebuah lampu LED itu Nah ini nanti bakal saya taruh di bagian sini Jadi disarankan untuk langsung berikan yang namanya sebuah lem ya Untuk si lem tembaknya ini Nah seperti ini teman-teman Kita tunggu sampai kering dan foil lah Inilah yang namanya sebuah lampu center unik sekali dari pipa paralon dan barang bekas Oke langsung aja kita masukkan pada sebuah pipa paralonnya ini si baterainya Dan setelah itu kita gulung-gulung si kabel sisanya ini Dan setelah itu teman-teman bisa langsung tutup aja nih Tutup dengan erat sekali Oke teman-teman setelah jadi kayak gini teman-teman bisa nyalakan Wih keren banget teman-teman Ini bisa dibilang ya kayak sebuah pedang gitu ya Jadi pedangnya itu kayak menyala gitu berwarna putih Oke teman-teman lampu center unik dan keren ini sudah jadi Walaupun bisa dibilang ini tuh terbuat dari barang-barang bekas Dan mudah untuk didapatkan Tapi hasilnya luar biasa Oke teman-teman sepertinya video ini sampai disini dulu ya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya jika teman-teman suka Jangan lupa untuk tonton video lainnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh